Nah yang pertama kita akan cerita dulu ya Kalau orang berpuasa itu apa sih yang terjadi di tubuh kita Jadi tubuh kita itu kan perlu energi Perlu bahan bakar nih Bahan bakar Bahan bakarnya misalkan saya sebut pertamak ya Jadi nasi itu yang masuk itu dianggap saja pertamak Nah saat kemudian tidak ada bahan bakar masuk Maka tubuh kan tetap nih harus tetap beroperasi Harus bekerja Maka tadi bahan bakarnya akan beralih Dari pertamak kemana ke cadangan bahan bakar yang ada di tubuh kita Nah di tubuh kita ada cadangan bahan bakar Dalam bentuk lemak, triglycerin, cadangan makanan yang lain Di jaringan-jaringan sel tubuh kita Dan itu akan dipakai saat orang berpuasa Jadi saat puasa itu memasuki masa apa namanya Mungkin 2, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu Maka nanti akan secara otomatis Akan ada pengalihan sumber tenaga Itu dari tadi makanan yang harusnya rutin masuk Menjadi ke apa? Menguras cadangan energi yang ada Yang tadi atau pagi itu ya Ya sehingga kalau sudah kemudian otomatis Berubah sumber energinya maka lapar pun akan hilang Nah kenapa lapar itu hanya pada jam-jam ke jam 7-8 pagi Biasanya kalau orang berpuasa itu Setelah duhur itu biasanya gak pernah lapar Karena apa? Sistem tubuhnya sudah switch, sudah berubah Jadi energi yang digunakan saat itu sudah menggunakan energi cadangan Subhanallah Nah jadi maka akan menurunkan berat badan Karena apa? Akan menggunakan lemak-lemak yang tersimpan selama ini Yang tidak dipakai Sehingga pada waktu berpuasa akan dipakai Sehingga jika memang ada saudara kita yang bertujuan Untuk mengurangi berat badan Ya puasa ada salah satu ikhtiarnya Cara ya Betul Jadi efek samping manfaatnya Tentunya kan gak boleh kita mendegradasi nilai puasa itu hanya untuk sehat Ya puasa ada nilai yang agung kan begitu Tetapi salah satu efek sampingnya Tubuh kita dapat sehat Salah satunya ya tadi untuk menurunkan berat badan Mungkin saat di bulan-bulan yang lain sulit sekali menurunkan berat badan Saat berpuasa itu lebih mudah Kalau terpaksa ya Terpaksa untuk turun Betul Kemudian ada juga literatur yang kami baca Untuk mengurangi resiko Alzheimer Yang kita bahas pekan lalu Apa tikun Tikun Jadi berpuasa itu mengaktifkan semartnya otak kita Kemudian mengurangi lemak-lemak yang tidak sehat dan mengganggu Sehingga Sehingga fungsi tubuh kita bisa maksimal Yeah 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 selamat menikmati